Intro Salam detik destiny untuk anda semua dimana saja anda berada Satu detik bersama dengan Tuhan akan membawa kesempatan Sebanyak seribu kesempatan untuk anda memiliki destiny bersama dengan Tuhan Sebab itu terima kasih kerana sudi bersama dengan detik destiny sekali lagi Tajuk renungan kita pada hari ini adalah Kau milikku selamanya sesuai dengan Yusua pasal yang ke-13 Sedara-sedari ada pepat yang mengatakan Yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran Ini berbicara mengenai satu usaha untuk mengajar sesuatu Tetapi yang sudah ada akan terlepas daripada menjadi milik kita Yusua pasal yang ke-13 berbicara mengenai satu perkara penting dalam kehidupan kita setiap hari Di dalam Alkitab, pembahagian tanah kanaan untuk setiap suku dalam kalangan orang Israel Diteruskan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yusua Dalam kegairahan setiap suku untuk menerima lot tanah masing-masing Mereka berhadapan dengan sekurang-kurangnya dua cabaran Yang dicatat dalam Yusua pasal yang ke-13 Ayat 1 yang berbunyi Setelah Yusua menjadi tua dan lanjut umurnya Berfirmanlah Tuhan kepadanya Engkau telah tua dan lanjut umur Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki Berarti bahwa mereka ada cabaran yang luar biasa Yang pertama adalah Yusua telah berusia dan mungkin tidak sempat untuk mengurus dan membahagikan tanah-tanah kepada suku-suku Bayangkan bagi mereka yang belum mendapat lot tanah mungkin ada kegusaran yang luar biasa Tapi pada masa yang sama masih ada kesempatan masih ada banyak tanah-tanah wilayah yang belum diduduki Dengan potensi yang ada tanpa pemimpin Maka ada sedikit kegusaran dalam kalangan masyarakat umat Tuhan pada waktu itu Detik destiny terjadi Apabila diumumkan bahwa suku liwi tidak diberikan bahagian tanah milik pusaka di tanah perjanjian Seperti suku-suku lain Dengan alasan bahwa Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka sebagai wasiat abadi suku tersebut Lihat di dalam Yusua pasal yang ke-13 sehat 14 Hanya kepada suku liwi tidak diberikan milik pusaka Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel Seperti yang dijanjikan kepada mereka Dilanjutkan dengan Yusua pasal 13 sehat 33 yang berbunyi Tetapi kepada suku liwi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel Dialah yang menjadi milik pusaka mereka Seperti yang dijanjikannya kepada mereka Saudara Tidak salah berusaha keras untuk kehidupan ini Dan mendapatkan sesuatu dalam kehidupan setiap hari Sesuai dengan apa yang kita inginkan Tetapi bukan didurung oleh rasa iri hati Dan ketamakan Ketika Anda merasa kesal Dan mungkin sedikit iri hati yang tersembunyi di dalam hati Karena mengalami kekurangan bila dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita Ingatlah dua perkara berikut Yang pertama Tuhan adalah pemilik kita Sama seperti orang lewi Dimiliki Uli Tuhan Yang kedua Adalah Tuhan itu Adalah Milik Abadi Kita Yesus Kristus Dalam Injil Markus Pasal yang ke-8 Ayat 36 dan 37 Berkata Apa gunanya seorang memperolih seluruh dunia Tetapi ia kehilangan nyawanya Kerana apakah yang dapat diberikannya Sebagai ganti Nyawanya Renung-renungkanlah Kerana detik destini Akan menemui Anda lagi Tuhan memberkati Anda semua Amin Amin